selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati ke adab yang keenam yaitu tidak makan secara berlebihan adik atia dipersilahkan ayo silahkan membacakan hadisnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Ibn Umar radiallahuanku Nabi SAW orang kafir makan dengan tujuh sus sedangkan orang mu'min makan dengan satu sus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah itu adik-adik jadi kalau kita makan berlebihan serem ya diibaratkan apa tadi kalau orang kafir makan dengan tujuh kalau orang mu'min makan dengan satu nah jadi adik-adik sendiri ini yang mutusin adik-adik mau jadi orang kafir atau orang mu'min nah kalau orang mu'min berarti makan itu secukupnya tidak boleh berlebihan cukup satu ususnya ya jangan ususnya sampai tujuh kebanyakan ya nanti jadi perutnya gendut ya oke sekarang kakak minta untuk adik Ervan membacakan hadisnya membacakan hadisnya silakan ya adik Ervan silakan dibaca hadisnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Ibnu Umar berkata berkata Rasulullah melarang umatnya menelan dua kurma sekaligus sebelum meminta izin kepada teman-temannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah adik-adik berdasarkan hadis yang tadi sudah dibacakan oleh teman kita Ervan kita tidak boleh makan dua kurma sekaligus kurma itu besar apa kecil? besar besar kecil itu aja kita gak boleh makan sekaligus karena itu berlebihan jadi makan satu-satu nih diibaratkan gini tadi kan sebelum kakak gabung sama adik-adik disini saat kakak datang adik Ervan, Chodri, Aretha, Nazwa itu makan tuh rebut-rebutan gitu makan mulutnya penuh terus tangannya kanan megang kiri megang nah itu baik tidak? ya jadi nih kalau misalnya kita ada makanan nih banyak ya ingat sama temannya jangan kita nih karena suka kita makan semua tuh ya teman kita bengong aja ngeliatin ya itu tidak boleh ya jadi kita harus ingat sama teman kita terus kalau kita masih ada sisa makanan nih kita tanya dulu sama teman kita nih saya mau lagi boleh nggak? nah jika temannya sudah mengizinkan barulah kita mengambil makanan tersebut ya ingat sebelum Ervan tadi kan kalau omat mukmin itu ususnya ada nah kalau yang ususnya tujuh orang apa? ya ngerti ya jadi nanti kita praktekkan di rumah jangan sampai lupa ya kalau makan di rumah juga di baca makan ingat nih adiknya atau kakaknya udah makan belum ya jangan ada ayam goreng mama diambil semua ya ya silahkan adik Rindi membacakan hadisnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah jadi tadi berdasarkan hadis yang sudah dibacakan oleh teman kita kita tidak boleh mencaci makanan ya jadi kalau mamanya udah masak di rumah ya capek-capek di dapur panas-panasan kalian kan enak nih dari sekolah pulang ke rumah tinggal makan eh pas lihat beja makan ih mama apa sih makanan enak begini mama masaknya bisa apa enggak sih terus mamanya hatinya apa tuh kalau begitu sedih sedih kasihan ya mamanya udah capek-capek ya terus tidak boleh jadi kalau memang kalian tuh tidak suka dengan makanannya kalian diem aja atau kalau suka makan kalau memang lapar ditelen aja ditelen ya kalau menyenangkan hati orang kan ibadah tuh jadi biar mamanya bahagia oh saya udah capek-capek masak dimakan sama anak saya ya jadi sekarang apapun yang dihidangkan oleh mama di rumah itu kalian tidak boleh mencaci ya dimakan aja disyukur ya karena kita masih diberi anugrah diberi rezeki ada makanan di meja kita ya banyak sekali orang di luar sana tidak beruntung yang tidak punya makanan padahal mereka lapar sekali ya oke ngerti ya jadi janji nih sekarang nih kalau di rumah udah ketemu sama mama ada makanan jangan lagi pernah mencaci makanan ya oke sekarang adab yang ke-8 yaitu tidak meniup minuman dan makanan oke untuk adab yang ke-8 kakak minta tolong sajidah untuk membacakan hadisnya silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari abu sajid al-budri bikinin susu coklat bikinin susu coklat ngerti ya ngerti ya ngerti ya oke selanjutnya selanjutnya kakak minta tolong adik Naimah untuk membacakan hadisnya silahkan sayang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernapas tiga kali ketika hendak minum dan bersabda sesungguhnya yang demikian itu lebih segar lebih seteril dan lebih memuaskan wasallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh nah adik-adik berdasarkan hadis yang tadi sudah dibacakan oleh teman kita Naimah ya berarti kita itu sebelum minum sebaiknya ngapain dulu nah nafas dulu kalau tadi kan kita dilarang tuh untuk meniup ya meniup minuman nah jadi disini dikatakan iya jadi kita kalau mau minum sebaiknya kita nafas dulu jadi tidak minum di bejananya atau di gelasnya ya biar lebih steril ya biar lebih sehat dan segar ya nah sekarang adab yang ke sembilan yaitu adab yang terakhir yaitu membaca doa sesudah makan semoga apa kalau kita berdoa semoga Allah memberkahi makanan dan minuman kita dan juga semoga Allah Allah itu memberikan ampunan terhadap dosa-dosa kita yang sudah lalu ya kakak minta untuk Chodri memimpin doa sesudah makan silahkan Chodri yuk dipimpin teman-temannya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh doa sesudah doa sesudah makan artinya artinya segala kuji bagi Allah yang telah memberikan makan dan minum serta menjadikan kami memaluk agama Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya adik-adik ya iya udah selesai tadi kita bahas ya sembilan adab makan dan minum sesuai sunnah Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh agar berkah dan sehat nah besar harapan kakak ya apa yang sudah kita bicarakan disini yang sudah kita bahas bisa dipraktekan di rumah ya dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah, di sekolah, di manapun ya insya Allah ya oke kakak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagaimana sahabat Cidenkoner sudahkah kita makan dengan adab yang sesuai atau masih menggunakan adab yang salah ya agar sahabat Cidenkoner lebih paham yuk kita lihat contoh adab makan berikut Bismillahirrahmanirrahim selain itu kita tidak boleh mencaci makanan ya sahabat Cidenkoner ih gak enak makanan apaan ini dan terakhir jangan lupa membaca doa setelah makan ya nah sahabat Cidenkoner kita sudahi dulu ya pembelajaran kita pada episode kali ini sampai jumpa Assalamualaikum 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 Terima kasih.